halo halo what's up bro selamat datang di channel saya morabang entertainment jadi hari ini saya mau review tentang kawainya dari komtek jadi ini replika dari merek tertentu ya ini merek di sini enggak ada tulisan mereknya ini bukan dumi ini buat fungsi ya jadi ini replikanya dari komtek jadi mereka mengeluarkan dua varian yang satu seperti ini untuk di helm yang satu lagi headset aja jadi kita unboxing barangnya jadi ini barangnya bro jadi dalam paketannya itu ini dapat unit headsetnya lalu dapat mic juga tapi enggak termasuk PTT ya PTT ini terjual terpisah jadi yang didapat hanya unit seperti ini aja ini udah dapet mic nya juga ini harganya dikisahkan sekitar 500-600 ribuan di toko online ini barang import dari China jadi ini replika dari komtek ini bukan dummy ini berfungsi untuk komunikasi via hati jadi nanti tinggal dicolokin ke hati tapi melalui PTT dulu ya kita tes pasang jadi ada dua tipe yang satu headset yang satu untuk di helm seperti yang warna tan ini ini buat di helm pasang dia enggak ada bandunya langsung rela adaptor seperti ini tes pasang ini enggak ada fungsi ya ini cuma dummy aja buat baterai tapi enggak ada fungsi apa-apa ada slot baterai tapi ini kosong enggak ada apa-apanya ya tapi di sini udah bulletin apa speaker juga nih buat komunikasi sama ininya ini tinggal dipasangnya aja seperti ini hai 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 jadi eh jika mau konek ke hati kamu perlu ptt seperti ini ini ptt jadi fungsinya buat nyambung dari headset ini ke hati jadi ini hati ada bermacam-macam colokan ya ini ada buat handphone buat model-model lainnya tapi di sini saya punya yang yang buat ke hati ini namanya ptt kalau ptt ini kisaran harga sekitar 190.000 ini konektornya ke hati ya jadi tinggal kamu colokin aja dari sini baru bisa digunakan ke hati ini hati baufeng lalu bisa buat komunikasi ke antara sesama hati lainnya oke yang kedua ada yang buat helm jadi fungsinya sama aja ya jadi fungsinya untuk komunikasi antara hati ke hati jadi ini fungsinya bukan dummy ini beda ya kalau yang ini nggak pakai bandu dia langsung rail buat ke fast helmet seperti ini yang sering saya pakai di video-video saya tentang review unit ini kabel nanti dimasukin ke dalam ke dalam helmetnya biar nggak beserak kalau harga ini sama ya sekitar 500-600 ribuan di online shop cuma rata-rata barang seperti ini barang import karena asalnya memang dari China bro ini buat yang ke fast helmet ini buat yang ke fast helmet yang satu model bandu oke ini nggak bisa saya coba karena baterai di hatinya mati bro jadi nggak bisa saya tes tapi ini fungsi ya jadi fungsinya untuk komunikasi antar ke hati ke hati oke jadi untuk dibandingi sama yang aslinya komtek punya ini beda harganya sampai setengah kali lipat lebih ya bahkan sampai dua kali lipat dari harga yang KW nya oke gitu aja bro jangan lupa kalau pengen lihat semua barang saya langsung kunjungi lapak kami di Tokopedia di e-hobi Asia bro ini lapak kita di Tokopedia di e-hobi Asia semua produk saya ada di sana ini helmnya kita juga jual juga bro ada macam-macam unit spring tapi rata-rata memang di lapak saya yang di sini springan semua ya bro oke i-hobi Asia bro ini Tokopedia ya oke gitu aja jangan lupa di subscribe bila kamu suka dengan video saya silahkan oke stay tune terus di channel saya Morobang Entertainment thanks a lot bro sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax